Selamat sore, sahabat tani semuanya Ini kita lihat perkembangan dari cabai rawit ya Cabai rawit kapan? Yang kemarin kita sudah kocorkan Jeko ya Tapi Jeko nya yang masih dipisah ya Jakaba dengan dosis 150 ml ditambah dengan eco-enzyme 100 ml per 5 liter air Ini kemarin kita sudah naikkan dosisnya ya Jadi airnya bukan lagi 10 liter Kita buat sudah 5 liter nih Ini sudah mulai menunjukkan ada tanda-tanda berbunga ya Ini kita tidak pasang ajar memang Nah ini kutunya luar-luar Nah ini penyemprotannya harus dilakukan Karena dari awal tanam kita belum pernah melakukan penyemprotan Apa-apa Hanya baru pengecoran Jakaba Eco-enzyme saja nih Ini sudah umur Satu bulan setengah ya Mau masuk Eh dua bulan Dua bulan ya Dua bulan lebih satu minggu Ya sepertinya perlu penyemprotan PSB ya Kita bantu nanti dengan PSB lagi Nah ada beberapa keriting juga nih Bule Ini sisipan kemarin tambalan Ini yang sisipan belum kita kosor nih Baru tanam Semingguan ya Nah kalau yang daerah sini Sudah lumayan nih Kalau daunnya cukup lebar ya Teman-teman Cuma memang penyemprotan hamanya tadi Sudah perlu Se-apa Cepat ini ya Sudah harus rutin juga Nah ini susahnya Kalau sekarang di daerah kita Untuk melakukan penanaman cabai ya Itu banyak sekali petani yang mengeluh Apalagi cabai keriting Atau cabai merah biasa Itu udah Biasanya umur-umur segini Udah mulai terserang Keriting semua ya Nah ini pun ada gejala ini Sepertinya Tapi tetap masih bisa Nah ini mungkin nanti Kita bantu dengan PSB Dan untuk pengesorannya Mungkin kita tambah lagi Purin kelinci ya Kalau nitrogennya sih Sepertinya terlalu Cukup sih Tapi mungkin perlu lagi Untuk penambahan nutrisinya Nah bunganya udah mulai keluar ini Nah ini juga uji coba Dengan penggunaan mulsa Dan di bawahnya kemarin Ini sekam Teman-teman Sekam kayu Yang kita pakai Dicampur dengan Kohe ayam Cuma kemarin memang Bibitnya itu lalu kecil ya Pada saat kita Tanam Sehingga banyak yang Mati ya Banyak yang harus ditambal Nah seperti ini Coba kita cek lagi nanti Apakah akar yang bermasalah Seperti Beberapa kali kita sampaikan Kalau untuk cabai itu yang Pertumbuhannya kerdil Kita coba lihat Apakah Bermasalah di akar ya Nah ini Yang sering terjadi ya Karena pada saat penanaman awal Akar ini diputus Akar tunggalnya diputus Nah makanya sering kita sampaikan Ke pekerja kita Untuk Jangan diputus ya Makanya memang Kalau bibit itu Paling tidak 21 hari Sampai dengan 1 bulan ya Baru Kita sudah bisa Pintah tanam Kalau enggak Akarnya sudah terlalu panjang Harus diputus Jadi dia bermasalah Di akarnya Jadi enggak ngembang lagi Ini yang masih muncul nih Tapi Dia enggak maksimal lagi Pertumbuhannya Enggak pertumbuhan normal ya Nah akarnya juga sulit Untuk berkembang Satu lagi penyebabnya ini Kayaknya kemarin Ada pembusukan disini nih Di deket batang awal ya Di pangkal batangnya ini Ada busuk disini ya Oke Langsung Seperti korosis ya Bule Ya memang penyemprotan Sama sekali belum kita lakukan ini Ini harus diganti juga nanti Enggak akan maksimal berbuahnya Ini kondisi Dua bulan Satu minggu ya Sembilan minggu Ya ini uji cobanya teman-teman Masih full Menggunakan Jakaba dan Eko enjim Dengan menggunakan Mulsa Kalau kemarin Kita tidak menggunakan Mulsa Nah jadi Kalau misalnya Kita berpikir Kita perhitung-hitungkan ya Dengan penggunaan Kimia full Walaupun hasilnya Kita lihat luar biasa ya Kadang-kadang Kalau misalnya Kondisi harga sekarang Seperti sekarang nih Kalau di daerah kita nih 12 ribu per kilo Kalau menggunakan kimia Kita ampun dah Enggak kuat lagi Tapi kalau Hanya penggunaan organik Seperti ini Ya kalau untuk pupuk dulu Mungkin enggak Masalah ya Enggak Terlalu tinggi biayanya Tapi kalau menggunakan kimia Udah duluan rugi ya Langsung rugi Nah bagusnya Memang kalau ini Kebiasa juga Kita pakai ajir ya Teman-teman Cuma ini belum Karena kesulitan juga Bambu di daerah kita nih Agak susah Mahal Tapi kalau dari Pertumbuhannya ya Kita lihat enggak Kalau untuk nutrisi ya Memang ini udah Agak kurang nih Karena daunnya pun Udah kelihatan agak kering ya Enggak berminyak lagi Berarti Sudah perlu juga Kita tambahkan Nitrogen ya Unsur nitrogennya Yang lebih tinggi Maka dari itu Kita akan tambahkan nanti Urin kelinci Urin kelinci Jakaba Eko enjim Kita tambah lagi 100 ml mungkin Untuk Urin kelinci Biar lebih Seger lagi Lebih Lebar lagi nih daunnya Ya kalau Ya kalau udah mulai Berbunga seperti ini Boleh juga Jeko yang kemarin Perangsang bunga ya Yang untuk cabai besar Kita pernah pakai Mungkin ini Bisa kita mix Lagi semuanya Nah ini tahap Pembelajaran kita Teman-teman Masih seperti ini Ya mungkin Jika ada saran Dari teman-teman Yang sudah Profesional Boleh juga Dalam penggunaan Eko enjim Ataupun Jakaba ya Nah kalau kita Baru seperti ini Kondisinya Kalau untuk cabang sih Kita biarkan saja dulu Beberapa ya Nanti kita lihat lagi Perkembangannya Tapi kalau memang Untuk cabai Jenis ini Disini Memang seperti itu ya Tidak ada dilakukan Perempelan Karena dia Lebih cenderung Ke arah tingginya ya Dia meninggi sekali Tinggi sekali Bisa sampai 2 meter Kalau misalnya Kita lakukan Perempelan Di cabangnya Nah Seperti ini dia Ya sama sih Kondisinya Seperti ini semua Ini yang Antuk Nah ini Nah ini Bulenya Kemarin di atas Patah Tapi tunasnya juga Tetap Bulai juga ya Tetap Berubah warna juga Berarti yang bermasalah Di akar ya Ataupun Mungkin ada Hamanya ya Tapi kalau kita lihat Sini Tidak ada sih Bisa aja trip Sini Hama trip Karena memang Penyemprotannya Belum dilakukan Nah ini Sulitnya sekarang Untuk Mengantisipasi Hama-hama yang ada Dari kecil Harus langsung Disemprot Rutin ya Nah Ya kita lihat lagi nanti Perkembangannya Seperti apa Sementara Seperti ini Kekuatan dari Jakaba Dan Nequin Gym Ini PSB pun belum ya Belum kita semprot Belum ada Pengocoran Baru hanya Equine Gym Dan Jakaba Saja Ini gak luas Teman-teman Paling Berapa ya Seribu Seribu Ya seribu batang lah Karena kemarin Kita udah Uji coba Untuk tanaman Yang tanpa mulsa Kita pikir kemarin Apakah bisa Lebih Jauh lebih bagus Ya kalau misalnya Pakai mulsa Tapi mungkin Di Dasarnya ini Kalau kita lihat kemarin Belum matang sekali Sekamnya Sekam kayunya Ya nanti Penyemprotan Sudah harus rutin Kita lakukan Paling tidak Seminggu Sekali ya Karena cukup banyak Kita lihat Dan ketika kita coba Lagi di Penambahan POC yang kita punya Nah kadang-kadang Nah kadang-kadang Kenapa sih Tetap mengandalkan Organik Kita ya Sebenarnya Kita udah Lama sekali Menggunakan Kimia ya Di lahan kita ini Dan Kita lihat Beberapa kali penanaman Dan Yang sudah besar kemarin Yang kita sudah posting Itu jauh sekali Lebih menguntungkan Walaupun mungkin Hasilnya tidak Sebanyak Daripada kimia Karena Bisa dibilang Hanya modal tenaga kerja Saja teman-teman Jadi yang kita pikirkan Kalau kondisi sekarang ini Ya Dengan biaya produksi Kalau kita menggunakan Kimia itu Sangat tinggi Yang kita pikirkan adalah Bagaimana caranya Menekan biaya produksi Itu lebih Rendah Gitu dia Sehingga pada saat harga Dengan kondisi sekarang juga 12 ribu per kilo Mungkin masih bisa Nutupin Kalau Misalnya kita bandingkan Dengan kimia Sudah Bangkrutlah kita Teman-teman Nah itu dia Keunggulan dari Organik ini Kalau organik ini Dengan hasil yang Sedang saja Kemungkinan besar Kita masih bisa untung Tapi kalau sudah Kimia Sudah lah Nah ini yang kemarin Yang kita uji coba ya Yang ada patoknya Kemarin Masih ada Gak patoknya Ini yang udah ke Lima ya Pengecoran ke Lima Nah disini Kemarin Dari cabut ya Iya udah Dicabut Itu aja mungkin Terkait review Perkembangan dari Cabai Rawit Ini bukan lokal ya Ini bukan lokalan Tapi ada namanya Jenis cabai rawit Caban ya Buahnya lebih besar Lebih panjang Kalau Untuk produksinya Memang Lebih lama ya Biasanya Bisa bertahan Sampai satu tahun Katanya Kalau yang kemarin Kalau yang kemarin itu Adalah cabai Halus ya Itu lokalan Jadi kita uji coba lagi Apakah memang Jakaba itu nanti Klop juga Kesini nih Nah Oke Ya itu aja Teman-teman Untuk review Hari ini Dengan penggunaan Jakaba dan Eco Enzim Full Nanti kita tambahkan lagi Dengan PSB Ya mungkin PSB dengan penyemprotan Baru ditambah lagi Dengan Orin Klinci Mungkin akan membantu Perkembangannya Baru Untuk penyemprotannya Mungkin Ini akan kita lakukan Karena ini sampai sekarang nih Dua bulan Satu minggu Kita belum pernah Lakukan penyemprotan Tapi masih Menurut kita sih Masih bisa bertahan sih Memang beberapa Sudah ada gejala Apa tadi ya Keriting ya Ya tapi kalau Untuk jenis cabai ini Walaupun keriting Kalau kita bantu Tetap dengan Pemberian nutrisi yang cukup Masih bisa berproduksi Oke Itu aja dia Itu aja mungkin Terima kasih Salam Jawa-jawa Sepertinya sudah ada Wah ternyata sudah ada Teman-teman Sudah banyak Terima kasih Terima kasih telah menonton